Dengan didampingi wakilnya Dewi Maria Ulfa, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono, melanjutkan agenda roadshow ke desa Petumrowo, Kecamatan Mojo. Di desa terpencil kawasan lereng Gunung Wilis ini, Mas Pup menggelar pertemuan dengan seluruh kepala desa di Kecamatan Mojo. Agenda pertemuan dikemas dalam betuk serasehan dan tanya jawab yang dimoderatori oleh camat. Dalam dialog itu ada sejumlah persoalan yang diutarakan oleh tiap-tiap kepala desa, diantaranya jalan alternatif Kediri Tulungagung melalui Mojo yang semakin padat arus lalu lintasnya serta terjadi kerusakan di sejumlah titik. Menurut Mas Pup, sejak jembatan Wijaya Kusuma sebagai akses penghubung barat dan timur sungai berantas dibuka, volume kendaraan besar yang melintas di jalur alternatif itu semakin meningkat. Guna menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya bakal segera berdiskusi dengan dinas perhubungan. Mas Pup, terkait Rotsu ke desa-desa untuk buka bersama ini seperti apa? Ini akan kita terus lakukan, sebenarnya Rotsu ke desa-desa ini kan sebelum adanya puasa sudah kita lakukan, cuma ini bagian rangkaian dari bagaimana seorang kepala daerah itu menangkap persoalan yang ada di masyarakat secara langsung. Biasanya kalau kepala desa itu lebih tahu persoalannya secara mendetil. Kemudian ada buka bersama dengan Kades? Kita buka bersamanya di tiap kecamatan. Nanti kalau untuk seluruh Kades, kita belum merencanakan, jadi kita berkecamatan dulu aja. Rotsu berkecamatan. Selain jalan alternatif ke diri Tulung Anggung, persoalan lain yang disampaikan Kades kepada Mas Pup adalah minimnya jumlah sekolah tingkat SMP di kecamatan Mojo yang tidak sebanding dengan jumlah pelajar serta usulan pengembangan wisata baru di kawasan itu guna mendongkrak perekonomian. Sementara itu akhirnya agenda pertemuan ditutup dengan salat mahrib berjamaah serta buka bersama.